Sidang kasus dugaan pengeroyokan yang terjadi di Kecamatan Bonjol beberapa waktu lalu terpaksa ditunda pelaksanaannya. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan tersebut ditunda karena pihak JPU belum merampungkan tuntutan yang akan dibacakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Menanggapi hal ini, penasehat hukum terdakwa menyampaikan harapannya agar nantinya pihak JPU dapat memberikan tuntutan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Anggapan saya terhadap penundaan persidangan ini karena Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum, jadi kami meminta dan memberikan harapan kepada Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan yang sesuai dengan apa-apa yang terungkap di persidangan. Karena di dalam persidangan, saksi korban ini menerangkan yang berperan itu hanya satu orang, jadi unsur bersama-sama dengan tenaga bersama-sama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, kami minta ke Jaksa Penuntut Umum menuntut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dan juga saksi korban Hendra Bagindoratu ini sudah mencabut BAP 014 yang menerangkan unsur tenaga bersama-sama dicabut dan disaksikan oleh Hakim Anggota dan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan. Sementara itu, Wendrayana Datuk Ngamuak yang berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut menyampaikan, dirinya tidak pernah berniat untuk melakukan pengeroyokan itu. Ia juga menyatakan siap ditahan jika memang terbukti bersalah. Saya selaku Ketua Kerapatan dan Negeri Genggohili ya, selama ini saya merasa tidak pernah menyatakan diri saya untuk membuat suatu niat untuk pengeroyokan. Fakta sidang sudah berjalan dan menyatakan bahwa saya di dalam ini hanya dipanggil sebagai saksi. Kalau memang diri saya dinyatakan ikut terlibat dan saya bersedia untuk ditahan. Kita ini adalah satu kampung, kita masih bersaudara, kita masih berkeluarga. Yang terjadi ini segala sesuatunya tidak kita inginkan, segalanya sudah berjalan. Kami kalau berada di titik yang salah, cucu kemenakan saya sudah berada di dalam dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.